Selanjutnya akan dikenalkan alat yang biasa digunakan pada saat non-destructive test, yaitu wireless crackweed gauge atau crackweed singkatnya. Alat ini berfungsi untuk mengukur lebar retak yang terjadi pada beton. Baik, kita akan coba lihat. Di dalam alat ini terdapat tiga dua bagian, yaitu ini merupakan kita sebut sebagai probe. Ini merupakan sensor atau kamera yang berfungsi untuk mengukur berapa lebar retaknya. Dan untuk melihat berapa lebar retaknya akan kita lihat di perangkat Android ini. Baik, sekarang kita akan coba melakukan pengetesan. Nah, sekarang kita akan coba melakukan pengukuran. Di sini sudah tersedia alat ukur kalibrasinya mulai dari ketebalan 5 mili sampai yang paling kecil adalah 0,5 mili. Bisa lihat di sini. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan pengukuran dengan alat crackweed ini. Pertama, di sini kita lihat di sini pasti ada tutupnya, penutupnya untuk melindungi kamera tersebut. Maka pertama kita akan membuka penutup kamera ini. Ini bisa kita lihat ada lensa kameranya. Selanjutnya kita akan menghubungkan alat sensor probe ini dengan perangkat Android yang ada di sini. Caranya, ini dia akan terhubung dengan sinyal wifi. Jadi... Oke, pertama kita on-kan dulu powernya. Nah, ketika power di on-kan, dinyalakan, maka di sini akan menyala centernya. Ini berfungsi untuk membantu lensa dalam memberikan penerangan pada saat pengukuran. Nah, di sini juga ada indikator warna berwarna biru. Ini menunjukkan bahwa wifi dari alat ini sudah menyala, sudah aktif dan akan bisa dilihat pada perangkat Android. Sekarang kita coba buka softwarenya. Software ini khusus dan tidak tersedia di Playstore. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran. Pertama, kita akan memilih width detection. Di sini ada beberapa pilihan. Pertama, yang paling utama adalah width detection. Ini berfungsi saat pengaturan pengukurannya. Kemudian ada data manajemen. Ini berfungsi untuk melihat pengukuran-pengukuran yang sudah pernah kita lakukan. Karena ini bisa nantinya di-export. Kemudian ada parameter configuration. Tapi ini lebih kepada pengukuran atau pengaturan piksel dari kamera tersebut. Sisanya sudah. Kemudian kita akan coba lakukan pengukuran pada kertas kalibrasi ini. Baik, kita akan coba. Nama dari wifi yang ada pada alat sensor ini adalah CHD. Ini merupakan bawaan dari manufakturnya. Ini pastikan harus connect terlebih dahulu. Supaya kita bisa melihat gambar yang dilihat dari sensor tersebut. Sekarang kita akan kembali ke aplikasi tadi. Oke. Ini bisa kita lihat ya. Ini merupakan gambar dari kamera. Kita lihat ini ada pergerakan. Sekarang kita arahkan kamera ini pada alat set alat pada kertas kalibrasi ini. Plastik kalibrasi ini. Sekarang kita coba ukur. Misalkan kita akan coba mengukur yang 5 mili plus minus 0,01. Kita coba. Saat sudah seperti ini, kita arahkan kamera itu pada garisnya. Ini tergantung keterampilan dari inspektor dalam mengarahkannya. Nah, ini sudah terlihat kameranya. Kurang lebih seperti ini bisa kita lihat di layar perangkat Android-nya. Pengukuran menunjukkan besar atau lebar dari kreknya itu terlihat dari angka yang tertulis warna biru di sini. Nah, di sini seharusnya angka tersebut menunjukkan 5 mili. Tapi karena ada faktor lain, perlu diperhatikan beberapa hal yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi yaitu cahaya yang kemudian dari kerataan dari permukaan yang kita ukur. Karena itu sangat mempengaruhi. Ini kita lihat di sini nilainya adalah 4,95 mili. Mendekati 5. Nah, kemudian kita akan coba geser ke yang selanjutnya yaitu 2 mili. Nah, ini angka menunjukkan 2 mili persis sedikit ngeleset. Nah, 2,01 mili sesuai angka kalibrasinya yaitu 0,01 mili. Nah, seperti itu. Jadi, harus diperhatikan bahwa garis kuning yang di sini itu harus berada pada bagian luar dari retak atau lebar retak yang kita ukur. Baik, kita akan coba sekali lagi selanjutnya. Nah, ini. Ini merupakan garis atau contoh lebar retak selanjutnya yaitu 1 mili. Nah, ini masih masuk angka toleransi yaitu 0,01. Nah, misalkan kita akan memilih atau save gambar ini. Perlu diperhatikan setelah kita memberikan nama komponennya apa dan poinnya poin berapa. Itu kita untuk melakukan save-nya dengan cara klik enter. Sekarang kita klik enter. Lalu save. Nah, itu berarti dia sudah bisa dilihat di data manajemennya. Sekarang kita akan coba lihat di data manajemennya. Nah, ini merupakan hasil pengukuran kita yang tadi. Bisa kita lihat di sini bahwa pengukuran menunjukkan 0,99 mili atau kita bulatkan 1 mili. Seperti itu. Ini bisa kita export juga ke perangkat laptop untuk kita olah selanjutnya. Ini berfungsi untuk kita zoom. Untuk kita zoom dari ininya. Ini zoom out, zoom in-nya. Baik, kurang lebih seperti itu penggunaan alat dari CrackWid. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.